Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Fa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mansaru ala nahjihi qawim Wa da'a ila syaratil mustaqim Ila yaumiddin Wa salamat asliman kathira Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'una bima'alamtana Wa zidna ilman Wa inal haqqa wa haqqal Warzuqna warzuqtibahu Wa inal batilan batila Warzuqnacitibahu Ma'asirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Segala puji bagi Allah Kita memuji-Nya Kita meminta tolong kepadanya Kita memohon ampun kepadanya Dan kita meminta perlindungan kepadanya Dari kejelekan diri Dan juga kejelekan amal Siapa yang Allah beri petunjuk perlindungan Maka tidak ada yang dapat menyesakannya Dan siapa yang sesat Maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk kepadanya Aku bersaksi kepada Allah Bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad ada Kutusan Allah Hamba Allah dan Kutusannya Semoga salawat Allah Tercurah pada beliau Pada keluarganya Pada sahabatnya Dan pada setiap orang yang mengikuti jalannya Yang lurus dan mengajak pada suratul muslaqim hingga hari kiamat Semoga bagi mereka keselamatan yang banyak Ya Allah Ajarkanlah kami kepada kami Ilmu yang memanfaat Dan berilah manfaat Pada apa yang engkau ajarkan kepada kami Tunjukkanlah Bahwa kebenaran itu adalah benar Dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya Dan tunjukkanlah kebetulan itu adalah batil Dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya Dan Tunjukkanlah Dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya Pada setiap Jumat hari ini Khotib akan Memberikan nasihat Yang dimana kita sering lelai kepadanya Yang dimana kita Masih Menganggapnya enteng Yang dimana kita akarnya Benar-benar Tidak menjadi Hal yang harus kita Hal yang harus kita perhatikan Hal tersebut adalah Waktu luang Banyak manusia Maksudnya sekarang itu merugi Merugi karena Mereka tidak menggunakan Waktu-waktu mereka Untuk hal yang baik Untuk berada kepada Allah Akan tetapi Mereka menggunakannya Untuk hal yang sia-sia Dan menggami enteng Allah Azza wa Jalla berhiman Dalam surat al-asr A'udhu billahi masyaitanir rajim Wal-asr Innal insana nafi khusr Illa alladzina amanu Wa aminu salihati Wa tawassawu bilhaq Wa tawassawu bilsober Allah mengatakan Demi masa Sungguh orang-orang yang merugi adalah Orang-orang yang Tidak menggunakan masanya dengan baik Waktunya dengan baik Kecuali Orang-orang yang mengejarkan kebajikan Orang-orang yang mengejarkan amal salih Dan menasihati kepada sesamanya Kepada kebenaran Dan juga kesabaran Ma'asurul muslimin Rahimani rahimahumullah Seharusnya kita sadar Bahwa Waktu yang kita miliki itu Sangat luas Yang dimana kita Harusnya bisa memberikan Waktu-waktu kita untuk Amalan-amalan yang dimana Seharusnya itu adalah Menjadi Amalan bagi seorang muslim Contohnya ketika di masjid Mungkin beberapa dari kita ini Masih Yang dimana Di masjid itu Tidak menggunakan Waktunya dengan baik Beberapa dari kita Masih Lalai Masih tidak menghormati Bahwa Waktu ini adalah Waktu yang berharga Waktu ini adalah Hal yang berharga Yang penting Yang dimana kita harus Memberikan perhatian lebih Yang dimana Kita ini harus bisa Mendapatkan Dan menjadikan Hal-hal yang dimana Waktu itu berharga Adalah Keseharian kita Sekali lagi Waktu itu adalah Hal yang berharga Yang dimana Mesti kita dapatkan Mesti kita Penamkan Dari jawa-jawa kita Dan dijadikan Sebagai keseharian kita Banyak orang saya yang rugi Karena tidak Memanfaatkan Waktu mereka Tidak memanfaatkan Dan menjadikan Waktu mereka berharga Dan malah Mengisinya dengan Hal yang sia-sia Seharusnya kita Sebagai seorang muslim Mengerti Dan memperbanyak Amalan-amalan Beribadah-beribadah Kepada Allah Dan menjadikan Waktu itu Berharga Kita harus menjadi orang Yang Yang dimana Dengan waktu itu Adalah sensitif Yang dimana Waktu itu Berharga Dan kita Tidak ingin Melewati Satu hari pun Satu detik pun Satu menit pun Tanpa beribadah Kepada Allah Sekali lagi Khotib ingatkan Bahwa Waktu Adalah hal Yang berharga Waktu Tidak bisa Diputar ulang Makanya Allah Kenapa Berfirman kepada Kita semua Dalam Qurannya Wala asr Demi masa Disini Allah Memberikan kepada kita Menjelaskan kepada kita Bahwa waktu itu adalah Hal yang berharga Waktu itu adalah Yang dimana Kita Harus Memberi perhatian Lebih kepadanya Khotib memberikan Nasihat Gunakanlah Waktu Sisa waktu kita ini Untuk beribadah Kepada Allah Banyakan Perbanyak amal-amal Kepada Allah Karena Sungguhnya Orang-orang Yang Beramal Orang-orang Yang memperbanyak Amalannya Pada Allah Maka Sungguhnya Dia adalah Orang-orang Yang beruntung Ma'asirul muslimin Rahimahumullah Kita Belajar Di pesantren Kita Belajar Di maha kita ini Yang insya Allah Mahat ini adalah Mahat yang baik Yang dimana Di dalamnya terdapat Hal-hal yang Bisa kita Memperbanyak Amal-amal kita Di sini Dengan belajar Insya Allah Banyak Hal-hal yang bisa kita Bisa kita Luas Yang bisa kita Perdalam Maka 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 janganlah Sayang-sayangkan Untuk kalian Hari ini Hari esok Semuanya adalah Waktu yang dimana Kita harus Memperbanyak Amalan Dalamnya Sesungguhnya Amalan ini Amalan-amalan Yang bisa Menambah Pahala Pada kita Adalah Hal-hal Yang insya Allah Diberkala Allah Dan bisa Memasukkan kita Ke syurganya Yang paling tinggi Sekali lagi Bahwa Rugi Menurut manusia Manusia yang merugi Adalah manusia yang Tidak bisa lagi Kita Ingat Toleril lagi Kalau kita sudah Ketahui ilmunya Bergunakan waktu Dengan baik Bergunakan waktu Dengan sebaik-baiknya Dengan hal-hal yang Melanfaat Maka sudah sebaiknya Kita Sebagai insan Sebagai hamba Allah Yang dimana kita Harus patuh Terhadap waktu Rantuan Allah Pada ajaran Nabi SAW Maka Perbanyaklah Amal Salih Perbanyaklah Beribadah kepada Allah Karena Dengan Memperbanyak amal Insya Allah Kita Akan Diberikan Kemudahan Dan diberikan Keberuntungan Di kemudian hari Dengan ini Mudah-mudahan Kita semua bisa Sadar Kita semua bisa Terbuka Pikirannya Karena Karena waktu Adalah hal yang Krusial Waktu adalah hal yang Penting Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Di Albina Apa yang kita pelajari Di Namaat ini Bisa menjadi Pendawan kita Ketika kita Lulus nanti Dan menjadi Tauladan Di masyarakat Lulus nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali lagi Gunakanlah Waktu kita Di Albina Ini Di mahal yang Tercinta ini Untuk Belajar Untuk memperdalam Ilmu agama Untuk mengisi Hal kita manfaat Karena Sesungguhnya Dengan kita Menimbal ilmu Di Albina Dengan baik Menghargai Usaha-usaha kita Insya Allah Bahwa kita akan Menjadi orang-orang Yang beruntung Dan dengan itu pula Allah akan Menjajikan Bagi orang-orang Yang Mempergunakan Waktunya dengan baik Surga Ta'ala Surga Yang paling tinggi Sekali lagi Khotib Berikan Wasiat Kepada Para Maaf Masih Dan juga Khotib sendiri Waktu ini adalah Hal yang Krusial Yang dimana Kita tidak boleh Lalai lagi padanya Kita harus sadar Membuka mata kita Bahwa Waktu Tidak bisa diputar Kembali Dan waktu Terus Maju Yang dimana Kita Harus Memperbanyak Amal Yang insya Allah Akan masukkan kita Ke surga Nanti Aatina Fiddunya Hasenah Wafil Akhirati Hasenah Waqina Adha Benar Wasallallahu Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wasahbihi Waman Sabihun Bi Sanin Ila Yawmiddin Wa Akhir Da'awanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Aqimus Salah